Intro MjR Jones, permukiman warga yang berada di buffer zone atau zona penyanggah depo Pertamina Pelumpang membuat relokasi menjadi pilihan yang akan dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang lagi Lalu, siapa yang harus direlokasi? Warga atau depo itu sendiri? Untuk mendiskusikannya, saya terhubung dengan Pakar Tata Kota dan Transportasi Nirwono Yoga Selamat pagi, Mas Yoga Selamat pagi, Mas Jason, apa kabar? Kabar baik, sehat, terima kasih Mas Yoga telah bergabung di Morning Traffic Dan untuk MG Listeners, kami juga membuka segmen interaktif di mana Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-583-99123 dan Anda juga bisa berbagi atau memberikan komentar Anda lewat Instagram di atmgradio underscore network Mas Yoga, ini langsung saja Kalau kita melihat dari unsur ideal Yang mana yang lebih ideal sebenarnya? Untuk memindahkan deponya atau memindahkan permukiman warganya? Kalau dalam kondisi sekarang ya Paling realistis itu justru mempertahankan depo dan menatang ulang kawasan Pertama, kalau tadi umpamanya disebutkan bahwa depo itu harus dipindah ke lokasi yang baru Baik itu mau lokasi di daerah pelindung ataupun reklamasi Tentu membutuhkan kajian waktu yang lama, pembangunan yang lama Artinya ada proses yang juga dibutuhkan oleh pihak Pertamina untuk membangun kilang Ataupun deponya Ini berarti ada semacam, tarulah kalau membangun dipindah Ada masa transisi di mana depo perubahan juga tetap harus beroperasional Nah, kalau depo masih beroperasional Lalu dalam jangka waktu proses tadi pembangunan perlu waktu 2 bahkan sampai 5 tahun misalnya ya Maka saat depo ini masih beroperasional sebagai pemasok 20% BPM sekitar Jabodetabek terutama Pendataan kawasan tetap harus dilakukan, Mas Jason Kenapa? Selama beroperasional nanti, kita tetap harus mengantisipasi kejadian temperatik Kalau terjadi keselakan ataupun kebakaran ulang Makanya saat ini ada 3 langkah besar yang harus dilakukan Yang pertama, rumah yang terdampak parah kebakaran ya Dari pantuan kami kemarin di lokasi Ada sekitar 120 rumah yang langsung terdampak Ini tidak boleh dibangun lagi Karena sudah pasti masuk zona merah Pindah tidak pindah depo Ini tetap harus menjadi catatan rumah ini tidak boleh dibangun Ini yang pertama ya Kemudian yang kedua Selama masa beroperasi ini Pastikan dulu jarak aman dari pagar sampai dengan kepemukiman berapa Ini berpengaruh terhadap lebar zona penyangga Apakah cukup 50, 100, atau bahkan mungkin 500 meter dari pagar kemarin Karena kalau dari pantuan kami kemarin ini di lapangan 50 meter dari pagar ini, Mas Itu yang paling terdampak parah Yang rumahnya hangus itu paling tidak ada 50 meter berarti itu sudah pasti tidak layak untuk unik Nah, lebar ini akan menentukan berapa rumah yang akan direlokasi Berapa unit rumah susun yang akan disediakan bagi warga yang terdampak tadi, Mas Jason Nah, untuk saat ini, langkah kedua bagi masyarakat ataupun saudara-saudara kita yang berada dari sempat pengungsian Kan perlu ada kejelasan, Mas Jason Maka selama proses ini akan berlangsung Mau pindah atau tidak pindah, mau menata sebagainya Mereka butuh tempat dunian sementara Dari lokasi ini ada dua lokasi di lapangan yang sebenarnya sudah siap Lokasi terdekat adalah Wisma Atlet Lokasi kedua adalah rumah susun Pasar Rumput di Manggarai Yang kalaupun dipindah minggu ini pun Kedua lokasi tadi siap menampung Siap, bahkan siap lebih dari seribu warga pun siap Kalau lihat dari kapasitas yang ada sekarang Jadi, di sini perlu kedegasan dari Pemodos DKI Dan terutama dari Merintah Pusat Terkait kepastian pentahapan Kalau mau pindah-pindahnya Kapan, bagaimana polisi ini pasti butuh waktu lama Kemudian dalam masa transisi tadi Bagaimana deput tetap beroperasi Berarti ada penataan kawasan, ada relokasi Nah, ini yang harus segera dijelaskan kepada masyarakat Kenapa? Kita rata-rata tidak punya lebih waktu Satu sampai dua minggu Masa emasnya Kenapa? Dalam waktu satu-dua minggu Kalau tidak segera dilakukan kejelasan tadi Bisa dipastikan teman-teman Atau saudara yang berada di tempat pengusia Akan kembali ke lokasi awal mas Karena kan tidak punya tempat pilihan Untuk membangun rumahnya kembali Ini menurut saya Harus ada ketegasan dari perintah Kalau tidak Kita akan membiarkan Terjadi peristiwa sama di 2009 Nah, tapi Mas Yogai Yang juga jadi perhatian Kenapa ke warga Akhirnya kembali lagi Kembali lagi ke wilayah itu Karena mereka sudah punya izin Katanya sudah punya IMB Lalu, kalau sudah seperti ini Apa yang harus dilakukan Pemprov DKI maupun Pertamina Untuk bisa menjaga dan Keamanan dan juga keselamatan Di area depo pelumpang Apakah benar-benar sekali lagi ditegaskan Relokasi itu harus kudu dilakukan Mas Yogai Ya, tadi Poin utamanya adalah Selama depo pelumpang ini Masih beroperasional Maka penataan kawasan Harus tetap dilakukan Karena kita harus berpikir Kemungkinan terburuk Oleh karena itu Dengan alasan itu Maka keselamatan dan keamanan warga Menjadi patokan Itu dimuntukkan dengan apa Yang ini saya katakan Daerah yang terdampak parah ini Suka tidak suka menjadi kena merah Artinya, kalau pun warga masih memiliki IMB Sementara Itu tidak berlaku Artinya mereka sudah tidak Dimungkinkan lagi kembali Untuk membangun rumah Karena Kalau itu sampai terjadi Kita sama saja membiarkan Masyarakat kita Untuk terancam keselamatannya Karena kita tidak pernah tahu Kapan kebedaan akan berulang Kedua, yang tidak penting Harus dibedakan Atau signifikasi kepada masyarakat Bagi masyarakat yang berbeda IMB sementara Itu bukan dukti Kepemilikan pahan Baik Mas Yoga Tapi artinya Statement dari Menteri BUMN Erik Thohir kemarin Memindahkan deponya Daripada merelokasi warganya Ini artinya Kurang kepasaran Bukan tidak Maksudnya gini mas Pak Erik bilang Depo akan dipindahkan Pada akhir 2024 Itu berarti Kita harus mengingat kembali Pada 2024 Itu kan Pemerintahannya baru Bisa jadi Kebijakannya juga baru Mas Jadi Dengan demikian Tidak Serta merupakan Kemudian Dipo Pelumpang itu Akan dipindahkan Besok Ada masa tenggat waktunya Ada masa tenggang satu Nah Sampai dengan 2024 Pun Kan pasti Pertamina Mengkaji ulang Bagaimana Kesetiaan lahan Yang akan mereka gunakan Tadi milik Pelindo Misalnya Yang di daerah Tanjung Berio Atau menggunakan Tanah reklamasi Milik PMJD Ini misalnya Status lahannya Kan harus jelas Untuk mengejarkan Karena untuk membandingkan Membangun lahan Untuk kilang Atau pendepo Asetnya harus Lahan milik Pertamina Ada proses juga Kemudian baru kita bicara Persiapan infrastrukturnya Pembangunan Pipa-pipanya Kilangnya Sampai dengan jalur logistiknya Gitu kan Ini kan butuh waktu Tidak dalam waktu Satu Dua tahun Kemudian Siap langsung beroperasi Nah Masa transisi Yang tadi Kita sebutkan tadi Memastikan Depo pelumpang Harus beroperasional Karena tadi ada Pasokan 20 Yang tidak boleh berhenti Dan itu tidak mungkin Semuanya dipasok Dari luar terus Tetap menggunakan Depo pelumpang Artinya apa? Selama depo pelumpang itu Beroperasi Meskipun itu Kita berada dalam Masa transisi Maka Kewajiban-kewajiban Tadi seperti Penempatan daerah Sudah penyangga Restasi warga Suka tidak suka Harus dilakukan Mas Jason Baik Mas Yuga Kita kembali lagi Karena ada Kasus kebakaran ini Kemudian ada Menyinggung juga Buffer zone Sebenarnya kan Ini sudah direncanakan Oleh Pemprov DKI Sejak 2009 Tapi Malah justru Diberikan IMB Di kawasan itu Pada tahun 2021 Kenapa sebenarnya Sulit untuk Menata buffer zone ini Sejak 2009 Sampai dengan saat ini Kok nampaknya Tidak terlaksana Bahkan harus sampai Ada kejadian ini dulu Baru kemudian Terikol lagi Terkait dengan buffer zone Ini semua terkait dengan Ketegasan dalam Pengendalian Dan penertiban Pemanfaatan ruang Mas Kenapa Kalau kita mundur Jauh lagi Bahkan ya Pada saat depo itu Dibangun Tahun 1974 Di dalam rencana Indokjakarta 1965 1985 Bahkan ya Depo ini Sudah di Plot Dengan Daerah zone itu Mencapai 1 sampai dengan 2 km Jadi di dalam Pertaruan itu Sudah diatur Di depo Sebagai Alat Atau objek Penting bagi nasional Maka dia Perlu pengamanan Itu sudah di plot Daerah yang tidak boleh Dibangun Persoalannya Kita tahu Depo ini kan Memundang Kebutuhan harian Untuk ekonomi Mulai dari Pekerjanya Warungnya Kemudian tempat tinggal Sementara Inilah yang kemudian Memicu Munculnya Pemukiman Baik itu legal Maupun ilegal Dan itu Kalau lihat Dari peta Perkembangannya Mulai terjadi 1990 Kemudian Di atas tahun 2000 Mulai menjamur Dengan cepat Sampai dengan sekarang Sampai dengan Kejadian 2009 Kemarin Kenapa itu Tidak segera dilakukan Meskipun Mada saat 2009 Minimal 50 meter Itu akan menjadi Zona penyanggal Artinya Sudah ada upaya Segera dilakukan Kembali lagi Momentum emasnya Tidak digunakan Waktu emasnya Yang dalam Terlihat saya katakan Sabu dua minggu Tidak dilakukan Dengan cepat Saat kejadian Baik Akhirnya Kalau yang 2023 Tidak melakukan Cepatnya di masyarakat Saya katakan Sabtu dua minggu Tidak ada ketegasan Langsung Tidak tertentu Mungkinan masyarakat Akan kembali Ke rumah awal Membangun Rumahnya kembali Nah ini yang dikhawatirkan Ketika dalam masa Tenggat waktu tadi Ada masa transisi Kemudian warga Kembali lagi Justru Ini bisa memunculkan Resiko yang sama Mas Yoga Sebelum saya Bertanya lagi Saya akan Membacakan Ada satu informasi lagi Terkait dengan Depo Pertamina Dimana Kementerian BUMN Dan Pertamina Setuju Untuk memindahkan depo Dari pelumpang Kelahan milik Pelindo 2 Ketersediaan lahan Untuk pemindahan depo Di predisi Akan siap Pada akhir Tahun 2024 Kita dengarkan Keterangan Menteri BUMN Erik Thohir Berikut ini Lalu kami juga Sudah Merapatkan Bahwa Kilang Akan kita pindah Ke tanah Pelindo Kilang Akan pindah Ke tanah Pelindo Kita sudah Koordinasi dengan Pelindo Itu lahannya Akan siap Dibangun Akhir 2024 Pembangunan Memerlukan waktu 2 sampai 2 setengah tahun Artinya Masih Ada waktu Kurang lebih 3 tahun Setengah Nah Karena itu Kami Memastikan Dan kami Menginginkan Dukungan Daripada Pemerintah daerah Dan masyarakat Karena ini Bagian perlindungan Masyarakat Yang didorong Oleh Bapak Presiden Dan kami juga Meyakini Ini hal yang penting Maka kita akan Membuat Buffer zone Atau wilayah aman Di sekitar Kilang-kilang Pertamina Tidak hanya Tentu Di Pelumpang Tapi ada di Balongan Ataupun di Semarang Tetapi khususnya Yang di Pelumpang Kurang lebih Jaraknya 50 meter Dari tentu Pakar Dan tentu Ini Menjadi Solusi bersama Yang kita harap Dukungan pemerintah daerah Dan juga tentu Masyarakat Karena keamanan Menjadi hal yang Prioritas untuk kita semua Mas Yuga kembali Melanjutkan perbincangan Berdasarkan statement Tadi akan dipindahkan Ke wilayah Jalido 2 Kira-kira Itu wilayah Yang cukup Idealkah Cukup bijak Untuk memindahkan depo Di wilayah itu Mas Yuga Kalau dari lokasi Sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang DG Jakarta Bahwa Kawasan Tanjung Priyo Dan sekitarnya Itu ditetapkan Kawasan Industri Dan Pelabuhan Artinya Kalau memang Pelindung akan Menyediakan lahan Secara Tata Ruang Tidak melanggar Dan dipastikan Jauh dari Pemukiman Kalau tidak Dari Peletakan Dari Depo Yang akan dibangun Di Tanjung Priyo Satu itu Kedua Yang menarik juga Tadi kan disebutkan Lahan baru siap 2024 Jadi Kita berjalan Hampir 2 tahun ini Kan nanti Kemudian Dibangunnya Perlu waktu 2-2 setengah tahun Berarti 2024 Ditambah 2-2 setengah tahun Berarti itu berapa Total paling tidak Sekitar Kalau tadi bilang 3 setengah Ini yang perlu Diinformasikan Kenapa Berarti Kita sudah tegas Selama hampir 5 tahun Depo Pelumpang Akan beroperasional Tetap Ini yang kemudian Menjadi turunan Tadi dikatakan Minimal Akan ditentukan Jaramanya 50 meter Minimal itu kan Ini yang tadi Saya katakan Zona Penyangga yang 50 meter Ini harus Segera didata Berapa rumah Yang terdampak Parah Berapa yang Sekarang juga Tidak terdampak Parah Masuk dalam Zona 50 meter Total Berapa warga Yang akan Didelokasi Didelokasi Kemana Kapan Ini Dengan Kecepatan Waktu Mas Betul Ya Jadi sebenarnya Sudah gampang Hitung ya Karena tadi Sudah dikatakan Luasnya berapa Tinggal menghitung Berapa total Rumah susun Pasar rumbut pun Kalau menampung Seribu Masih bisa Mas Tapi kalau untuk Memindahkan Atau merelokasi Warga Selain memang Ada warga Yang merasa Bahwa mereka Tidak mau pindah Kira-kira Apalagi Hambatan-hambatan Atau masalah-masalah Yang mungkin Timbul dari Upaya relokasi Ini mas Yoga Faktor keamanan Dan keselamatan Ini harus menjadi Tidak hanya soal Ganti untung Soal Berapa rupiah Tetapi bicara Keamanan Keselamatan Jiwa warga Tidak bisa dihitung Itu harusnya Menjadi pintu Masuk Bagi Pemprov DKI Kemudian juga Dengan jaminan Dari Pertamina Memastikan Kenapa harus 50 meter Tadi jaman Jarak amannya Sehingga warga Masyarakat juga Tahu bahwa Jarak ini Tidak aman Buat mereka Tinggal disitu Artinya Dalam tanda betik Perlu ada Kesadaran Dan Suka rela Untuk berpindah Dari lokasi Zona berbahaya Tadi mas Kalau masih Ditawar Berarti Faktor keamanan Dan keselamatan Itu yang diambilkan Nah kalau ini diambilkan Ya kembali lagi Kalau ada kejadian Seperti ini Seperti semula Seperti ini Risikonya bagaimana Ini menurut saya Perlu Penjelasan Atau edukasi kemasyarakat Bahwa Risiko keamanan Keselamatan Ini tidak bisa ditawar Artinya tidak Bisa dinilai Berapa rupiah Tadi DKI Pertama Suka tidak suka Mereka kan warga DKI juga Apalagi kalau sudah berkati DKI Itu menjadi tanggung jawab Sepenuhnya oleh Pemprov DKI Kedua Tentu Pertama ini juga bisa membantu Bahkan Tidak tentu kemungkinan Pertama ini membangun Juga rumah susun Bagi warga terdampak Tidak jauh dari lokasi Tadi mas Ada win-win solution Juga kan Karena bagi rumah juga Pertama ini Ada kewajiban Untuk mengganti rugi Bagi para korban terdampak Nah ini Bisa digunakan juga Untuk membangun rumah susun Bagi warga yang akan Di lokasi Yang tidak jauh dari Depotasi mas Jadi Jalan tengah itu diambil Sehingga warga Tetap dapat tinggal Tidak jauh dari situ Dapat bekerja di situ Mata pencariannya Tetap ada di situ Baik Ini yang perlu Segera cepat loh mas Tadi yang saya katakan Kalau tidak ada kejelasan Mereka akan diapakan Dan tanda petik Mereka harus mengapa Gitu ya Pengerjakan Tidak bisa menunggu Maka waktu 2 minggu kemudian Mereka pasti mengambil Keputusan sendiri Dengan atau tanpa Bantuan pemerintah pun Mereka akan membangun rumahnya Itu yang dikhawatirkan Jangan sampai Masa 1-2 minggu ini Tidak dimanfaatkan Dengan baik Kemudian warga Justru kembali Mendekati wilayah Depot Lumpang Dan akhirnya Menibukan potensi Membangun rumah seperti semula Betul Kejadian semula yang Tidak kita harapkan Tapi begini Mas Yuga Ketika misalnya sudah Oke warga direlokasi Ke sejumlah tempat Misalnya kita ambil contoh Yang tadi Mas Yuga bilang Di Wisma Atlet misalnya Seiring berjalannya waktu Seiring berjalannya upaya Relokasi Depot Lumpang Ternyata warga Betah untuk tinggal disana Dan justru tidak mau kembali Nah ini upaya Mengerti apa yang kemudian Harus dilakukan? Ya kalau mau itu Jadi pilihan tepatnya Pindah ke rumah susun Pasar Rumput Mas Di rumah susun Pasar Rumput kan jelas Peruntukannya Untuk warga DKI Jakarta Yang mau tinggal Di unian vertikal Jadi itu menjadi Tempat tinggal mereka Di Waktu-waktu berikutnya Mas Itu tidak akan Tidak lagi Mas Kalau mau ditempatkan Di Pendusun Pasar Rumput Kalau di Wisma Atlet kan Hanya sementara Posisinya kan Fungsinya bukan Untuk rumah susun Tetapi kalau Rumah susun Pasar Rumput Itu kan dibawah Pengelolaan DKI DKI Jakarta sekarang Mas Jadi Sudah diserahkan Badan Pemprov DKI Jadi Hak Pemprov DKI Untuk Menggunakan rumah susun Bagi warga DKI Itu lebih enak Dan itu yang disiakan Seribu warga pun Siap untuk ditampung Untuk ditampung begitu Terakhir sekali Mas Yuga Bisa ditegaskan kembali Mungkin Yang mendengarkan kita saat ini Adalah para pengambil kebijakan Mungkin ada Pertamina Mungkin ada Pemprov DKI Dan juga pemerintah Kira-kira Saran Yang paling jitu Yang paling tepat Dilakukan dalam Waktu cepat Sekarang Yang kemudian bisa Memfasilitasi Warga dan juga Para korban Apa kira-kira Mas Yuga Tiga langkah ini Tiga langkah kunci Yang harus kita dilakukan ya Satu Pastikan dulu Rumah yang terdampak parah ini Masih dalam proses penyelidikan kan Oleh pihak Aparat Ya betul Pastikan Itu tidak boleh dibangun lagi Mas Itu sudah pasti Daerah paling terdampak merah Ya zona merah Itu tidak bisa ditawar menurut saya Yang Apa yang Apa selama keselamatan dan keamanan Tidak boleh dibangun lagi Ini penting Karena Ini yang justru nanti akan Warga kembali membangun Di lokasi yang sama Ya Satu itu Yang harus dilakukan oleh PMD DKI juga Jadi Ada larangan untuk membangun Tidak ada Kalau tadi Mas Yusuf tanya IMB Tidak ada IMB lagi Di lokasi itu Jadi jelas ya Ini supaya statusnya juga jelas Jangan sampai memberikan Peluang-peluang Kemungkinan warga Untuk boleh membangun lagi Di lokasi itu Kalau IMB yang dicaput Kan selesai Mas Satu itu Yang sudah cepat Tapi kedua Tadi sudah dipastikan Ada lima meter jarak amat Yang disiapkan oleh Pemerintah DKI dan Pertamina Maka PR-nya adalah PMD DKI Jakarta Menghitung Mendata ulang Berapa rumah yang akan terdampak Karena itu nanti terkait Dengan berapa warga Yang harus dilokasi Ke pasar rumput tadi Misalnya Dan ini juga Pihak Pertamina Bisa membantu Atau memasukasi Untuk memberikan bantuan Seperti Kalau di rumah susun Pasar rumput Bisa membantu Soal Kelengkapan atau Perabotan Rumah susunnya Jadi ada Tim pengalik Yang bisa dijukung Ketiga Yang tidak kalah penting Ini harus segera Disosialisatikan Kepada seluruh warga Di sekitar Depo tadi Mas Jadi ada Kejelasan Langkah-langkah Yang harus dilakukan Waktu 1-2 minggu Adalah waktu Yang sangat menentukan Bagi Pemprov DKI Melakukan penampahan ulang Kalau Pemprov DKI Dalam tanda penting Dibantu oleh Pihak Kementerian BUMN Dalam Ely Pertamina Maka bisa dipastikan Kita akan kehilangan Momentum tadi Kalau ini tidak Dioptimalkan Dan itu jauh lebih sulit Kalau itu Kembali lagi Mau lagi Maka Menapanya akan jauh lebih sulit Proses Pembangunannya Apalagi Betul Dan yang terpenting Jangan sampai Mempertaruhkan Nyawa-nyawa Yang harus melayang Akibat Kelalaian Atau Kebijakan yang kurang tepat Terima kasih Pakar Tata Kota Dan Transportasi Nirwono Yoga Sudah memberikan pencerahan Di Morning Traffic Kali ini Selamat beraktivitas Kembali Mas Yaga Dan salam sehat Terima kasih Semoga bermanfaat Para pendengar radio Terima kasih Terima kasih